Aku ada beberapa yang memang yang buka puasa gak aku ambil paling nanti di pertengahan Karena kan aku pengen ngambil momen bareng sama keluarga kan Karena kemarin mama aku sempat bilang Lu hampir 7 tahun gak pernah buka dirumah ya Karena aku sempat sedih juga kan Kayak mama aku, papa aku udah tua Terus sebenernya cuman di meja makan berdua gitu Aku ngerti kayak ya Allah bener Jadi yaudah jadi ada beberapa momen buka puasa aku gak ngambil kerjaan Jadi cuman kalo selalu kan cool kan Sama kerja-kerjaan yang agak siang gitu Jadi lagi masih bisa pulang, masih bisa makan bareng Kanwar, menu wajibnya? Menu wajibnya, kalo dulu kan Kalo dulu nih, kalo dulu tuh Anwar sering banget Kayak lontong, gorengan, iya kan Tapi kalo sekarang udah nor ganti Karena abis usus-usus kemarin kan Dokter nyalanin jadi makanannya sehat-sehat Jadi sekarang aku bisa di buku, buku yang kayak sunnah nabi gitu kan Jadi kalo bisa buka puasa itu makannya Kurmanya pake keju, kalo gak krim cheese enak banget kan Soalnya kan Anwar agak ini ya Makan kurma kan maaf ya, kan manis Kayak giung tau gak sih, jadi kayak orang cewe gitu kan Terus pas Anwar baca-baca buku itu ternyata pas dimadu dikasih apa namanya tuh keju Wah sya Allah enak banget Pake madu terus aku cocok-cocok sama cream cheese yang agak kaya pasta gitu kan Kayak agak lembut-lembut kayak sabun colek gitu Makan iya enak banget Bahkan aku kalo buka tuh tuju tuh Lu udah gak makan nasi, terus selanjut kawat maghrib Terus ngobrol-ngobrol sama mas sama bapak Terus selanjut araweh, baru makan nasi tuh Kayak gitu Nasi, sayuran, sekarang udah ada goreng Tapi tetep ada di meja makan ada goreng Cuman siapa aja yang mau nyolek silahkan gitu Ramadhan ini juga kan semakin banyak dia ketawakan pekerjaan Seperti apa nih Itu bener, itu berkah banget Berkah, seneng, luar biasa Karena yang tadi Anwar bilang ya Dari awal aku jadi artist Bahkan sampe sekarang aku masih dipercayain buat di dunia hiburan Itu kerjaan ada terus nih Bahkan kemarin sampe ternyata nawarin lagi kan Aku bilang gini, ini kalo ibar kata diturutin ya Diturutin apa yang ngambil kerjaan Bisa aku sehari dari pagi sampe malam sampe subuh Agak tidur-tidur Tadi aja gak tidur sampe subuh ya kan Gitu sih Ya kan sampe ada di story juga kan Gak bisa tidur Itu emang ritmenya seperti apa sih Kak Jadi ritmenya itu ya sahur Eh bukan kan sama Raffi tuh Keluarganya Raffi kan Di rumahnya Sultan tuh kan Itu Anwar jam 12 tuh udah dateng Karena kita briefing segala macem Gitu kan Ampe jam 5 Nah dari jam 5 Anwar pulang sampe rumah Karena ampe rumah jam 6 tuh kan Soal tubuh-soal subuh Mandi bentar ganti baju Udah berangkat lagi syuting lagi Karena aku punya program yang baru itu Yang masak-masak gitu kan Itu balik lagi Terus kesini deh Syuting ini Nanti balik lagi Belik ke rumah Jadi gak ada tidurnya aja Nah memang kalo dulu Dulu nih maaf nih ya Maksudnya kan yang mikirin kerjaan Jadi kalo dulu Tarawehnya bolong-bolong Jadi kayak Ah taraweh Bentar aja deh Tapi kalo sekarang bener-bener Masya Allah Allah bilang Gak mau ngelewatin Jadi pas aku pulang kerja Mata mau ngantuk Mau pegel Berangkat ke masjid Jadi ibadah tuh Kita yang maksain Kalo gak dipaksain Aku agak ditarik-tarik Maaf loh gitu Artinya lebih balance gitu kan Lebih balance Dan jujurly Masya Allah beneran Kalo dulu kerja tuh rasanya kayak Kerja banyak lebih kayak capek Tapi kalo sekarang kerja banyak Tapi maaf ya Ibadahnya sehebang gitu Aku ngerasa kayak Wow nice good I like it gitu Jadi aku ngerasa kayak Kalo udah sholat udah tenang aja gitu Kayak iya enak banget gitu kan Tinggal ibadah tinggal Tinggal kerja aja gitu Berarti punya target Ada arusan juga Pak? Ada target ada arusan Satu hari itu aku ngabisin dua lembar Perkara itu bawa jus berapa? Yang penting dua lembar Ya dua lembar Jadi kalo misalnya Juhur Dua lembar Masar dua lembar Kalo misalnya aku keskip Nih kayak kerja kan Jadi cuma juhur dong Masar Malemnya sampai sampai rumah Aku dua beli Jadi oh tadinya kelewat dua lembar Berarti sehari itu ada Hampir sepuluh lembar gitu kan Satu sholatnya dua lembar kan Kayak gitu Ini kan berarti istirahatnya juga Meskipun fokus ke ibadah juga Pasti kan istirahatnya Perkurang lagi nih Iya Tidurnya berapa lama? Tidurnya paling ya Cuma selewar-lewar doang Sejam dua jam di mobil Kayak tadi kan mau jalan sini Lumayan ya Dari cipu buruk ke lokasi kan Dua jam kan Yang gak ada sejam setengah Jadi dari masuk ke mobil Cerot gitu Gak main handphone Duduk aja setelah tidur Nyamai-nyamai dibangunin Sepenting Gak dandan gitu Ya namanya kita resiko kerja kan Ibadahnya mau digapai Kerjaan mau digapai Di bulan Ramadan Jadi ya capek wajar gitu Tapi apa sih Jeks nya tuh Mukanya tetap seger Maksudnya kayak Tetap seger Padahal tidurnya aja kurang Ya tadi Ander bilang Kita harus smiling good Ya Jeks gak bertemu orang tuh Emang Kalo di mobil tuh bete ya Kan dibangunin tidur ya Biasanya orang gitu kan Kalo tidurin cuma kayak Kalo orang bahasa Sunda Ngebangke Ngebangke tuh nanggung ya kan Mamur tidur ini udah dipanggil-panggil Jadi langsung tuh Kasih jeda dikit Misalnya setengah jam kayak Ketemu orang senyum nih gitu lah Walaupun kayak capek gitu Senyum aja deh Terus apa yang paling penting Ada dari hati Ini mah buat Bukannya ria ya Tapi Ander pribadi Ketika kita sesuatu nyeri dari hati Kita seneng mau capek bagaimanapun Kayak Ya udah kayak nice good aja Gitu Titik baliknya apa sih Kak Titik baliknya Titik baliknya abis umur kemarin terus ikut hijrah Eh ikut hijrah Tapi namanya kalo yang ngaji tuh Kajian Ikut kajian-kajian Jadi banyak banget pelajaran Yang Anwar dapetin dari guru-guru Dibilang kayak gini Bulan Ramadhan itu adalah Bulan yang gak semua orang bisa dapetin Dan Alhamdulillah Anwar dikasih umur panjang Bisa dapet disini Belom tentu Nanti tahun depan Kita ada yang pernah tau kan Tahun depan dapet apa enggak Jadi buat Anwar ini rejeki Yang Doktor Ustadz bilang Katanya Ibarat kata Ramadhan nya adalah Selamat dan terakhir Jadi ketika itu udah ada di otak Amat di hati Anwar Aku ngerasa aja kalo udah matut nih Pala sholat Mikirin aduh Ini maglip gue terakhir Jadi langsung aja kita ngambil wudhu Dan itu bukan kayak ada paksaan Dan kita harus memaksa deh Kita sendiri gitu Jadi kayak enak aja Tempeng aja gitu Karwar kan Karwar kan Sekarang pulang umur sudah Ikut kajian juga sekarang sudah Sudah mulai mencari Pasangan sahur belum? Yang bangunin sahur sama berbuka Iya itu aku lagi ada di Face aku over thinking Amat diri aku sendiri Karena sekarang aku udah gak ada bubur Buber dulu kan banyak bubernya Si peli, si mumu, si dede Sekarang gue kubur lah dia sama laki sama bininya Terus aku ngeliat postingan mereka Mereka apa Ngabibirit Ngabuburit Ngabuburit Gimana gitu kan Nama ininya lah Aku tetap aja kerja Makanya Andro bilang tadi Ketika aku ngambil kerjaan Itu untuk melupakan yang satu sisi Dan ternyata benar Ketika kita udah ada di usia yang bertambah Kita tuh bakal kepikiran sama kehidupan Karena kalo ibadah kata Rezeki mah ada gitu kan Iya bang Rezeki mah udah ada Maksudnya ibadah kata Mau makan-makan sama ada Ya sekarang yang ada itu ada pasangan Gitu kan Apalagi si Bella Eh udah duduk Gak gak jadi Dia mau nikah Gimana rahasia ya Suri bilang sama dia kan rahasia ya Gak apa-apa dong Gitu dia mau nikah Doain aja yang terbaik buat Bella Rencananya kapan gak? Dia rencananya Kemarin dia tuh abis ini Abis tuker apa? Kucin sih kemarin Bangat gue nangis-nangis Yang liat postingan itu Kan gaya Allah gitu kan Dia nanya aku Kamu dateng gak? Aku bilang kayak Dia tega ngundang gue gitu kan Terus Abis puasa Dia nikah Aku mau doain aja yang terbaik Sebenernya ya namanya udah mantan Walaupun aku masih ada rasa Kita kan putus baik-baik Tapi aku ada yang nyesek aja gitu Kenapa dia sama yang Haim sih? Tapi ya baik-baik aja Belum jodoh kali ya Oh udah kan mau ngasih Nangis Gitu Gitu Dibilang belum move on kak Dibilang belum move on Ya wajar ya Karena kan aku memutuskan sama dia kan Baik-baik Iban kata masih punya rasa berdua Rasa cinta Jadi aku bilang kayak Bella Kalau misalnya memang kita gak sejalan Kita dikasih pagar yang tinggi agamanya beda Kan sulit ya kan Menyatukannya kan Anwar Orfu Anwar kuat Dia kuat gitu Jadi kayak yaudah belum jodoh Jadi kita bener-bener kayak memaksakan crot Bisa gitu Ini mau buka puasa nih Mohon maafi ya Waktu itu juga kan Sempet cerita soal tak Gimana tuh kamu itu doain Ada doain aja Ini waktunya Ramadhan Aku minta yang banyak sama Allah Beneran Setiap saat aku bilang Ya Pak Budok Bukan minta rezeki Bukan minta ketenangan batin lahir Tapi aku minta hape Ya Allah Ini Ma'anwar maksa Jodoh tahun depan habis lebaran Mudah-mudahan gue dapet yang cakep Yang berhudung Yang muslim Nikah Gak mau pacaran udah Beneran Kak kalo soal kerjaan Berarti tahun ini lebih cuan Dari tahun sebelumnya Ya lebih cuan kemarin Karena kan yang buka puasaan Gak aku ambil kan Jadi tentu majalah Yang penting mah Sehat Orang masih percaya Aku masih bisa Ada di layar kaca Ya kita bisa Ya kita bisa Tapi gak ada pasang target gitu Kak Kawin Duit Duit mah jangan targetin Kalau misalnya duit gak sesuai Target kita puyang sendiri Beneran Kita melihat orang-orang pencapaian Udah begini-begini Kita malah fokus sama orang lain Jadi udah Sekarang lebih upgrade Upgrade diri Lebih kayak Apa Kira-kira yang kurang diri kita tuh Apa Sekarang aku lagi bener-bener Memantaskan diri Ketika udah memantaskan Masih Allah kasih yang pantas Sebenarnya sayang